Manajemen bank negari dituntut untuk menyegarakan mekanisme jika memang pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam menambah modal. Sebelumnya, dalam sosialisasi program transformasi bank pemerintah daerah yang menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan kontributif terhadap pemerintah daerah. Komisioner OJK Nelson Tampu Bolon menyebutkan, pemegang saham dalam hal ini pemerintah kabupaten kota. Seharusnya dapat lebih mendorong penambahan modal agar bank negari dapat mengepakkan sayapnya dalam pengembangan bisnis ataupun berkontribusi terhadap pembangunan. Namun, gendala keterbatasan keuangan daerah membuat manajemen bank negari harus cepat menyegarakan formula untuk percepatan pengembangan bank pembangunan daerah. Baik melalui pencairan investor ataupun melalui pelepasan saham ke publik. Nah, ini kembali opsinya sudah kita paparkan tadi ya. Ini berbagai pilihan sudah disampaikan. Yang paling kuat sebenarnya kalau bisa pemilik langsung nambah modal ya, itu yang paling sehat. Ya, karena kontrol penuh masih ada di pemilik lama, yaitu Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota. Tapi kan, seperti Pak Gubernur bilang tadi, ada keterbatasan di sana. Padahal kita ingin transformasi ini bisa cepat menunjukkan hasil. Nah, ini terbuka opsi lain mengundang strategik partner, tetapi mayoritas harus tetap di tangan Pemda. Irwan Preno juga menyebutkan, akan membantu menginisiasi penyegaraan pembicaraan dengan pemegang saham dari Kabupaten Kota, agar perkuatan modal bank negari dapat dipercepat. RUPS sebelum ini, untuk memampatkan hasilnya di depan RUPS, baru nanti kita akan bahas dan kita akan sepakat. Beberapa masukan dari Pak Nelson menjadi pertimbangan kita. Baik untuk memantapkan yang sudah ada melalui dana sendiri, atau strategi partner, atau mungkin IPO. Nanti kita putuskan pada saat RUPS. Untuk tahun ini ada di sempat Pak, untuk penambahan modalnya? Kalau nambah modal, tiap tahun melalui ABBD. Udah, jangan terus. Cuma tadi kan baru 38% setoran. Jadi belum total sepenuhnya dari dukungan ABBD Kota, Kabupaten. Saat ini bank negari hanya masuk dalam bank buku 2 dengan nilai modal 1,7 triliun. Adrian Aska, Tarang TV